Gadis ini bersiap untuk menghadiri pesta, agar tidak memalukan suami CEO-nya. Maka dia mengenakan gaun pesta ibunya yang usang, untuk menghadiri pesta bisnis terbesar di Dubai. Namun, di pesta itu, semua orang terkejut menemukan gaun yang dikenakan gadis itu. Ternyata adalah gaun edisi terbatas global senilai 5 juta dolar. Namun, gadis itu tahu dengan jahat. Gadis itu sebenarnya hanya seorang pekerja dengan gaji 3 ribu per bulan. Tidak mungkin membeli barang mewah yang begitu mahal. Maka mereka mengejek gadis itu karena mengenakan barang palsu dan memalukan CEO. Namun, pada saat itu juga, pewaris kaya yang berbisnis di industri barang mewah datang. Dia langsung mengatakan bahwa gaun yang dikenakan gadis itu adalah edisi terbatas global. Satu-satunya gaun pesta kelas atas. Apakah kalian salah lihat? Bagaimana mungkin dia bisa membelinya? Keluargaku memulai dari industri barang mewah. Apakah aku salah lihat? Gadis itu juga bingung sejenak. Dengan ibunya yang seorang pembersih, bagaimana mungkin dia bisa membeli gaun begitu mahal? Maka dia bersumpah dalam hatinya. Ibunya terlihat sebagai pekerja kebersihan jalanan. Tetapi identitas sebenarnya. Sebenarnya dia adalah direktur eksekutif dari grup Sengshi. Ternyata, tidak lama kemudian. Gadis itu melihat dengan mata kepala sendiri. Ibunya dilecehkan oleh sekelompok anak orang kaya yang sombong. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat lawan-lawannya pergi dengan sikap merendahkan diri. Gadis itu sangat menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Maka dia bersumpah dalam hatinya. Bahwa dia akan bekerja keras. Untuk tidak membiarkan ibunya diremehkan oleh orang kaya lagi. Tanpa diketahui gadis itu setelah pergi. Seorang sekretaris tampan dengan tinggi badan 180 cm. Dengan sopan, dia mendekati ibunya. Kemudian dia membawanya ke samping deretan mobil mewah. Dan mulai melaporkan pekerjaannya. Proyek senilai 2 miliar. Sudah diimplementasikan. Pesawat pribadi menuju Rongcheng. Sudah siap. Apakah kita berangkat sekarang? Ya. Sen. Sekarang di Sengshi Group. Saat ini, grup Sengshi. Sudah menjadi orang terkaya di dunia. Kekayaan Anda sudah melebihi triliun. Kapan Anda akan memberitahu gadis itu? Identitas asli Anda? Kamu tidak mengerti. Anak laki-laki harus dibesarkan dalam kemiskinan. Tapi gadis itu adalah putri. Putri. Putri juga harus dibesarkan dalam kemiskinan. Atau dia akan terus memikirkan. Gigit tulang tua saya ini. Bagaimana dengan masa depannya? Tapi ibunya sama sekali tidak menyangka. Putrinya saat ini juga mendapatkan keberuntungannya. Ternyata C.E.O. Grup Sang. Karena bosan dengan tekanan perjodohan di rumah. Maka melihat seorang gadis sederhana di sampingnya. Langsung memanggilnya. Memberikan kartu bank. Gadis itu pikir dia adalah pelanggan yang datang untuk berbelanja. Lalu memberitahu C.E.O. bahwa dia sudah selesai kerja. Jika ingin membayar, harus kekasir. Namun Sang C.E.O. mengatakan bahwa kartu itu untuknya. Gadis itu langsung bingung. Tidak mengerti apa yang C.E.O. katakan. Saya punya pekerjaan di sini. Apakah Anda ingin mencobanya? Pekerjaan apa? Menikah dengan saya. 30 ribu ini. Semuanya milikmu. Tuan. Saya pikir Anda salah paham. Saya bukan orang seperti itu. 50 ribu. Tuan. Buah yang dipetik paksa tidak akan manis. Lagi pula. Uang tidak bisa membeli cinta. 100 ribu. Terlepas berapa banyak yang Anda katakan. Saya tidak akan. Ah. Mendengar sampai di sini. Gadis itu juga tidak berniat bertengkar dengan uang. Langsung setuju seketika. Namun Sang Direktur justru mengatakan. Bagian ini hanya uang muka. Asalkan dia mau melanjutkan pertunjukan bersamanya. Maka dia akan diberi kenaikan gaji di masa depan. Gadis itu langsung tertawa sampai tidak bisa menutup mulutnya. Siapa yang menyangka pada saat itu? Wanita licik melihat. Direktur justru memegang tangan wanita asing. Langsung berlari mendekat. Dan mulai mempertanyakan identitas gadis itu. Bantu saya untuk memainkan peran dengan baik. Pertunjukan ini. 30 ribu. Tidak bisa Anda lihat. Kita berdua. Saat kencan. Oh ya. Suami. Ayo. Enak tidak? Ambil lagi satu potong. Kamu boleh main main dengan wanita ini. Tapi kamu harus jelas. Sekarang hargaku masih 30 ribu. Tidak akan memberikan keuntungan apapun untukmu. Tentu saja. Kamu tidak hanya akan mendapatkan mahar 30 juta. Bahkan kontrak senilai 50 juta yang sedang dibicarakan oleh pengusaha. Kontrak 50 juta. Aku bisa membantumu mendapatkannya. Aku tidak sebodoh gadis ini. Mengikuti seorang pria dan harus membayar sendiri. Kita bersama. Tapi jangan biarkan kekasihku merasa terbebani. Benarkah? Tentu. Tidak boleh biarkan kekasih merogok kocek. Kamu. Wanita yang melihat pria kaya. Yang hanya tertarik pada uang. Apakah kamu mengerti? Lihatlah penampilanmu yang miskin. Jumlah total kekayaanmu. Bahkan belum sebanding dengan makan malamku. Sekarang aku masih punya 30 ribu. Segera akan menjadi 100 ribu. Kamu mengerti apa sih? Uang memang berharga. Namun cinta lebih berharga. Lagi pula. Dibandingkan dengan semua hadiahmu. Proyek dan sejenisnya. Suamiku lebih suka. Aku memotong steak untuknya dengan tanganku sendiri. Sayang. Jangan potong dulu. Nanti capek kalau terus dipotong. Aku merasa sedih. Waktu berjalan. Menikah dengan siapa? Bukanlah keputusanmu. Jika orang tuamu tahu. Kamu menolak pertunanganku. Memilih untuk bersama. Pelayan wanita. Mereka tidak akan setuju. Wanita. Kita tunggu dan lihat. Wanita. Kita tunggu dan lihat. Nona Sen berakting sangat baik. Sebanding dengan aktris Oscar. Terima kasih atas pujian. Kamu juga tidak kalah bagus. Baiklah. Besok ada pesta. Kamu ikut saya. Itu akan dikenakan biaya tambahan. Kenapa kamu begitu doyan uang? Kita bukan suami istri sejati. Tentu saja harus dihitung dengan jelas. Bisa ditambahkan biaya. Akting. Tidak boleh lebih buruk dari hari ini. Jangan khawatir. Asalkan uangnya cukup. Semua bisa diatur. Oh ya. Besok akan ada kumpulan selebriti. Ingatlah untuk berdandan lebih menarik. Nona Sen. Gaun pesta sudah siap. Pilihlah satu. Ayo pergi ke pesta malam ini. Yang ini. Malam tadi saya di rumah sewa. Pakaian pesta yang sudah diganti. Sudah dibawa ke laundry. Aku akan segera mengatur orang untuk mengambilnya. Sudahlah. Sekarang King-King juga seharusnya sudah pulang kerja. Supaya tidak bertabrakan dengannya. Baiklah. Tidak apa-apa. Mari kita pergi ke pesta dulu. Terlalu biasa. Dan juga tidak cukup mewah. Bagaimana ini? Aku tidak punya pakaian pesta. Eh. Ini bagus. Sangat bagus. Keluarga Ning memang layak menjadi keluarga kaya nomor satu di Hai Cheng. Nyonya Ning memang terlihat mewah. Ya. Hanya batu permata di kalungnya itu. Bintang malam. Sudah bernilai jutaan. Aku hanya akan mengatakannya. Bosan hanya main-main dengan pelayan itu. Hanya main-main saja. Memang aku yang harus mengatakannya. Masih lebih cocok jika aku dan Sang-Zong. Waktunya. Kamu seharusnya tahu di dalam hatimu. Wanita itu tidak pantas untuk posisimu. Dia bahkan tidak diundang ke pesta. Siapa bilang suamiku tidak membawa aku. Dulu dia terlihat seperti gadis desa. Berdandanlah dengan baik. Ternyata sangat cantik. Meskipun benar-benar menikahinya. Sepertinya juga tidak buruk. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu melihat betapa cantiknya aku? Tidak bisa berhenti menatap. Kamu ngomong apa? Sialan. Aku sedang bercampur aduk pikiran apa sih? Kenapa dia berpakaian seperti suair? Aku mengenakan barang asli dari merek V. Dia pasti membeli replika tinggi dari toko imitasi. Aku hanya datang terlambat sedikit. Mengapa ada orang yang begitu tak sabar? Mau mendekati suamiku. Kamu. Bagaimana penjaga keamanan di sini bekerja? Kucing dan anjing apa? Semua bisa masuk. Si kucing. Si anjing. Di mana itu? Nyonya Ning. Aku melihatmu. Bukan hanya masalah pikiran. Matamu juga bermasalah. Suamiku. Kamu sangat malang. Aku akan diganggu oleh orang seperti ini. Kamu siapa? Mengapa langsung memanggilku kakak ipar? Mengapa aku tidak tahu kakakku menikah? Belum menikah. Tapi sebentar lagi. Kamu setujukan. Si Su. Oh iya. Benar. Dalam dua hari kita akan pergi ke rumah tua. Pastikan tentang pernikahan. Kamu sebelumnya hanya bilang datang untuk menghadiri pesta. Mungkin belum memutuskan pertunangan. Pertunangan harus ditambah uang. Wanita ini benar-benar. Apa? Siapa wanita ini? Sebelumnya kenapa tidak pernah terdengar? Ya. Bos sudah bertahun-tahun. Tidak pernah membawa teman wanita keluar. Sepertinya wanita ini tidak biasa. Kak. Apa selera kamu? Meninggalkan Ning Sui kakak tidak ingin. Menginginkan wanita asal yang tidak jelas ini. Lihatlah seluruh tubuhnya. Tidak ada yang berharga. Mungkin dia datang untuk uang keluarga kita. Bukankah itu hanya untuk uang? Kalau tidak, siapa berani datang untuk dicelah? Kamu tidak bilang akan datang dan dicelah. Apakah ini dianggap sebagai kecelakaan kerja? Dianggap. Aku akan memberikan biaya obatmu. Baiklah. Kalau begitu aku tenang. Kamu bicara seperti apa? Aku dan kakakmu itu cinta sejati. Apakah ini masanya? Cinta sejati. Cinta sejati berharga berapa? Masanya. Menikah bukanlah perkara kecil. Paman Bibi tidak akan setuju. Dan seorang wanita yang mengenakan gaun palsu. Menikah. Tunggu. Sepertinya dia mengenakan koleksi klasik tinggi S. Ternyata ibuku memakai baju ini. Ini tiruan dari koleksi tinggi ya. Makanya kualitasnya lebih bagus dari barang habiasa. Kamu benar. Pakaianku ini adalah koleksi tinggi S. Bagaimana mungkin? Gaun Hulk Kuture S. Bernilai jutaan dolar. Apalagi ini model klasik. Kamu seorang pelayan. Di mana saya bisa mendapatkan uang untuk membeli versi aslinya. Menurutku, ini pasti tiruan. Ternyata yang dulu dipakai adalah tiruan. Kamu harus pura-pura kaya. Pakai baju tiruan. Tidak malu. Siksing. Berbicara dengan sopan. Dia adalah calon kakak iparmu. Kakak ipar. Aku tidak akan membiarkan seorang pelayan menjadi kakak iparku. Kalau aku jadi pelayanmu. Sudah pasti akan malu dipermalukan di depan umum karena memakai barang tiruan. Sudah lama kabur dengan malu. Tidak seperti kamu. Masih berani muka dan enggan pergi. Ya, bro, menurutku, hanya Ning Sui yang cocok denganmu. Wanita ini penuh dengan kesombongan dan suka berbohong. Apa yang membuatmu tertarik padanya? Waktu, selama kamu meninggalkan wanita ini. Menikahlah denganku. Saya berjanji kepadamu. Proyek properti terbesar di Hai Cheng. Aku akan memberikan semuanya padamu. Proyek properti terbesar di Hai Cheng. Bernilai 2 miliar. 2 miliar. Maaf, boleh saya interupsi sebentar. Klasik tinggi S ini. Bernilai 3 juta dolar Amerika. Hanya satu di seluruh dunia. Karena terlalu menakjubkan. Maka merek barang mewah lainnya. Berlomba-lomba meniru. Pakaian ini milik Nyonya Ning dari rumah Modeve. Tapi menurutku. Tentang Nona Sen. Itu adalah asli. Tuan Wen. Apakah kamu salah lihat? Bagaimana mungkin mampu membeli yang asli? Nona Ning. Keluarga kami memulai dari merek mewah. Apakah aku bisa salah lihat? Bagaimana mungkin? Lihatlah penampilannya yang kumuh. Menghabiskan seluruh kekayaannya. Hanya cukup untuk membeli satu barang palsu. Bagaimana mungkin bisa membeli es? Bagaimana ibuku bisa memiliki? Pakaian yang begitu mahal. Pakaian ini. Saya minggu lalu. Melihatnya di pameran grup Sengshi. Pakaian ini miliknya. Bagaimana mungkin itu asli? Kecuali. Dia mencurinya. Jangan salahkan orang lain sembarangan. Kamu tidak mencuri. Kamu tunjukkan buktinya. Kamu pikir apa? Kamu adalah putri Sengshi Group. Kalau ingin memakai barang koleksi, keluarkan dan pakailah. Siapa yang menuduh? Dia yang harus membuktikan. Sekarang kalian mencurigai saya mencuri. Jadi, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Tuan Shen, Anda baru saja kembali dari Rongcheng. Atau mungkin istirahat dulu. Izinkan saya membantu Anda mengatur pertemuan di Haicheng. Diatur untuk besok. Pertemuan kali ini. Berkaitan dengan proyek senilai 10 miliar. Atur dengan baik. Ya, Tuan Shen. Orang di bawah memberikan kabar. Mengatakan bahwa nyonya terlibat dalam pertengkaran di acara makan malam di kamar dagang Haicheng. Bertengkar dengan seseorang en. Kamar dagang Haicheng. Ini bukan kamar dagang kami, Sengshi Group. Apakah ini kamar dagang di bawah? Bagaimana King-King bisa berada di sana? Detailnya masih belum jelas. Mengatakan karena alasan apa. Nyonya dianggap sebagai pencuri. Balik arah. Pergi ke kamar dagang Haicheng. Pergi ke kota Haicheng. Ya, aku benar-benar takut. Si pencuri ingin menuntut saya atas fitnah. Sungguh lucu sampai gigi orang terlepas. Aku bilang tidak mencuri berarti tidak mencuri. Pakaianku ini. Diambil dari ibuku. Kamu bual tidak berdasar. Kamu juga lihat dirimu yang miskin. Ibumu bisa membeli pakaian mahal seperti ini. Nah, ibuku. Apakah masih bos global terkaya? Sendong. Kami sudah menanyakan. Ibu dari wanita ini. Sangat hebat. Ceritakanlah. Pasti akan membuat kalian terkejut. Ya, aku juga terkejut saat itu. Ibunya adalah seorang. Pekerja kebersihan. Ada masalah dengan pekerja kebersihan. Kalian masih melakukan diskriminasi pekerjaan. Kami menghasilkan uang dengan kemampuan sendiri. Tidak memalukan. Baiklah. Kamu bisa bicara keras sebanyak yang kamu mau. Tapi tidak akan berguna. Aku akan mengirimmu ke grup Sengshi. Berhadapan sebentar saja. Kalian akan tahu. Penjaga keamanan. Tarik orang ini keluar. Asosiasi bisnis Haicheng. Bukan sembarang orang bisa masuk. Kamu harus melindungiku. Meskipun kita dalam hubungan kerja. Namun keamanan dasar seseorang. Harus dijaga. Jangan khawatir. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Sayang. Kamu terlihat gagah. Wow. Banyak mobil mewah. Siapa bos besar ini? Sepertinya ini milik grup Sengshi. Selamat datang, Pak Sen. Waktunya. Kenapa kamu membela seorang pencuri seperti ini? Pak Bos. Dia yang mencuri. Tapi itu milik Sengshi Group. Jika Sengshi Group menyelidiki. Mereka akan tahu bahwa kamu membela dia. Bisnis kita mungkin akan terkena dampaknya. Kak. Tinggi. Kita tidak bisa mengganggu Seng Group. Kamu tidak boleh mengorbankan bisnis kita demi wanita ini. Mengancam seluruh bisnis kita. Aku pikir kalian semua memiliki gangguan mental. Aku bilang aku tidak mencuri. Aku tidak mencuri. Kak. Aku percaya pada King King. Wah. Sayang. Aku sangat terharu. Oh ya. Apakah kamu punya pengacara? Pinjam sebentar. Saya akan menuntut wanita gila ini karena pencemaran nama baik. Ada. Aku akan segera kirimkan kontaknya padamu. Kamu. Kamu ini apa sih? Jadi begitu. Bagaimana pendapat pria tadi? Gaunmu itu. Terinspirasi dari gaunku. Akhirnya. Kamu sendiri yang meniru. Malu banget. Wanita yang memutarbalikan fakta. Wanita. Aku tidak akan mengusirmu dari Hai Cheng. Nama keluarga saya bukan Ning. Penjaga keamanan. Siapa yang ingin mengusir putriku? Berkendara keluar dari Hai Cheng. Kemudian. Kemudian.